Bertempat di ruang Vidkom Polres Merauke, Waka Polres Merauke, Kompol Leonardo Yoga merilis penangkapan tiga orang pelaku pengeroyokan terhadap seorang pria berinisial MT. Pengeroyokan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 4 Maret sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Timur di depan salah satu minimarket jalan TMP Merauke yang aksinya sempat terekam CCTV dan viral di media sosial. Berdasarkan informasi yang diterima dari empat orang saksi, polisi kemudian melakukan penangkapan pada minggu siang di kediaman masing-masing pelaku, berinisial AW, ET, dan AW tanpa adanya perlawanan. Sedangkan satu pelaku lainnya masih buron. Dari tangan para pelaku, polisi menyita tiga bilas senjata tajam yang digunakan untuk melumpuhkan korban. Terhadap tiga orang pelaku tersebut dikenakan pasal 170 KUHP ayat 2 dengan hukuman penjara selama sembilan tahun. Sebelumnya pada Jumat malam 4 Maret pukul 20.00 waktu Indonesia Timur, korban MT yang sedang memarkirkan kendaraannya di depan salah satu minimarket di jalan TMP Merauke dimintai uang parkir oleh para pelaku. Namun setelah korban memberikan uang parkir tidak sesuai dengan keinginan para pelaku, kemudian terjadi cekcok dan pelaku mengeluarkan senjata tajam kemudian membacok korban. Akibat kejadian ini korban mengalami luka yang cukup parah dan harus menjalani perawatan medis di RSUD Merauke. Press release terkait dengan penangkapan para pelaku tindak kepedana. Pemeraukan seperti hal yang kita ketahui telah kiral di hadiah sosial ataupun di media lain terjadi di jalan TMP ya, di depan suatu minimarket. Ada pun pelaku yang telah kita tangkap, ada tiga orang, berinisial AW, EET, dan AW juga. Tapi beda namanya, inisialnya sama. Kejadian tersebut terjadi di hari Jumat, kurang lebih sekitar pukul 20.00, tanggal 4 Maret 2022. Dan kemudian mereka ditangkap di hari Minggu, tanggal 6 Maret 2022. Kita menangkap sekaligus juga mengamankan barang bukti yang dipakai oleh pelaku untuk melakukan tindak kepedana tersebut. Ini bisa kita lihat, ada alat tajam ya, parang yang cukup panjang, kurang lebih panjangnya 62 cm. Berserta ada beda tajam juga, ada dua, pisal. Jadi, ternyata para pelaku ini ya masing-masing memegang sajang, yang digunakan untuk menganyai korban. Ada pun memang, sesuai kronologis, yang sudah kita dalami, yakni memang modus meminta uang. Kemudian ketika tidak diberikan, kemudian pelaku ini secara bersama-sama melakukan penganyaian pada korban. Sehingga korban mengalami buka berat.